Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Azhari Ralfan Tak lupa saya selalu ucapkan terima kasih kepada penonton setia Azhari Ralfan Yang selalu menonton video-video terupdate dari saya Dan juga saya selalu mendoakan buat teman-teman semuanya Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dipanjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya dan dipermudah urusannya Amin Oke guys, kali ini saya bergeser ke daerah Cibaduyut guys Di sini saya mau mantau progres sampai mana pemasangan rel kereta yang kemarin saya liput di daerah Muhammad Toha Ternyata ini sudah hampir mencapai di bawah jalan Cibaduyut guys Jadi ya sekitar mungkin berapa meter dari jalan rayanya ya guys Nah ini terlihat batas sementara ya Batas sementara pemasangan rel yang terakhir itu yang waktu saya liput Itu sudah sampai posisi di dekat kawasan Cibaduyut guys Nah kita pantau ke atas sudah ada pekerjaan apa Nah di sini sudah terlihat bantala sudah terlihat pemasangan batu balas ya Sebelum dipasang batu bantalan beton dan rel Itu sudah terlihat sampai sebelah sana guys Ada batas ada batu balas yang sudah siap dipasang Cuma sebelah sana masih belum guys Jadi masih terlihat adalah box girdernya ya Jadi belum ada lapisan batu balasnya Nanti mungkin segera akan dipasang sampai ke daerah kopo Soalnya kopo sebentar lagi Sudah ya sekitar 1 kilo lagi mungkin ya Oke kita ke atas Kita mau lihat ada pekerjaan apa di sebelah timur Yang saya lihat itu ada DF4B Yaitu lokomotif water melon Sepertinya lagi ada penyiraman batu balas guys Sebelah sana coba kita dekati Di belakangnya juga kelihatannya sepertinya ada PBR Soalnya tadi pas saya mau ke daerah Cibaduyut Itu saya melewati PBR guys PBR kelihatannya Saya belum tahu menduga-duga ini pekerjaannya dimana Kemungkinan di daerah setelah pemasangan rel kereta ya Ternyata betul Dan saya ngambil spot di Cibaduyut Kayaknya sepertinya kejauhan Jadi saya harus mendekati ke daerah Muhammad Hoa Yang waktu kemarin saya liput waktu pemasangan rel kereta ya Oke saya gak bisa jauh-jauh dari spot di Cibaduyut Karena mungkin jaraknya hampir 2 kilo ya kesana ya Jadi saya harus 1 kilo atau 2 kilo ya Saya harus balik lagi Nanti kita liput lagi Kita cari spot yang lebih dekat Oke demikian perkembangan progres pemasangan rel Dari arah timur menuju ke arah barat Jadi prosesnya sudah sampai ke daerah Cibaduyut Mudah-mudahan akan segera dipasang kembali Ke daerah Kopo Infonya sih sekitar totalnya Sekitar 16 km Dan persiapan untuk di uji coba guys Emo nya Ya dari Tegal Luar menuju Kopo Terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa yang belum like silahkan di like Share kami yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah Terima kasih Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!